Terima kasih telah menonton! Usaha kopi mulai 2020, tepatnya bulan Juni. Jadi dulu sebenarnya mau dibuka itu awal-awal sebelum Corona, tapi Corona kan waktu itu emang regulasi dari pemerintahnya emang ribet. Tapi yaudah kita nekat-nekat aja, buka itu Juni 2020. Terima kasih telah menonton! Jadi gini, dulu awalnya saya sama istilahnya teman-teman nongkrong itu, nongkrong sebuah coffee shop di Banyuwangi, medio 2020 lah, 2020 awal. Di situ, bareng teman-teman, karena kebetulan saya ini pecinta bola Italia. Itu waktu itu minta saran lah ke teman-teman, mau dinamain apa, karena waktu itu kan juga bingung kan dinamain apa. Akhirnya di Italia sana, itu ada salah satu frase kata, itu namanya Favanculo. Kalau kamu, kalian semua yang nonton ini, bilang ke orang Italia, bilang Favanculo, kamu ditampar bakalan. Iya, serius. Karena dalam bahasa Italia sana, Favanculo ini artinya brengsek. Tapi kita yaudah ambil positifnya aja, bisa dibiarkan gini. Brengsek, wah kopinya enak. Brengsek makanannya enak gitu lah. Ya, kayak orang, orang kebayang bahasa Inggris lah ya. Apa kayak shit gitu lah ya. Pake shit gitu lah. Pake gitu lah biasanya, diibarkan kayak gitu lah. Sukanya ya kalau rame. Kalau dukanya jelas, kalau pas sepi, apalagi kemarin juga Corona ya, Covid. Orang-orang yang buka bisnis di era Covid, saya yakin adalah pebisnis yang strong. Karena kita terjerat regulasi, yang mana dulu masih ingat banget, harus 25% lah pengunjung, harus 50%, harus 75%, masker, kemudian buci tangan, kebijakan-kebijakan gak gitu. Itu yang membuat pegiat bisnis ataupun pegiat usaha apapun yang memulai di era pandemi itu pasti strongnya, si kuat lah. Terus, tapi waktu itu, memang karena Papan Kulo letaknya di pendud lah ya, perumahan. Ya, ini sukanya juga. Dulu, waktu yang rame-rame, pinggir-pinggir jalan, kena sidak. Yang di sini gak pernah kena sidak sama sekali. Kayak gitu. Selain di Papan Kulo ini, saya juga mengajar di salah satu sekolah menengah pertama di Banyuwangi. Terus ada lagi saya, kalau biasanya karena punya relasi-relasi di bidang olahraga, itu biasanya teman-teman bikin jirsi, entah itu jirsi basket, cepat bola, futsal, ataupun yang kemarin ini terakhir ada Gowes, tim Gowes. Terus, ngerosting kopi. Ada juga. Ada ngerosting kopi, jirsi, apa lagi ya? Oh iya, lagi sibuk ini nge-coach, basket. Terutama, seperti itu. Pembeda. Oke. Yang pertama, ini udah dijelaskan juga di konten-konten Mapan Kulo ada kok kemarin bikin caption panjang lebar, gak tau itu dibaca sama orang yang melihat postingan atau enggak. Jadi, yang pertama adalah kita kalau pas kebetulan ada saya, itu jelas ngajak ngobrol ke siapapun customer yang datang, entah itu kenal ataupun enggak. Jadi, yang enggak kenal ya, kita ibaratnya kita silahkan SKSD lah. Tapi, kalian yang terutama yang di dunia hospitality juga pasti enggak seperti itu. Terus, ada juga suasana. Jadi, suasana di Papan Kulo dengan di gedai-gedai lain juga pasti berbeda. Pasti teman-teman juga seperti itu di Papan Kulo ini karena kita terletak di tengah-tengah perumahan. Jadi, ya seperti podcast ini, enggak ada wang-wang-wang. Wang-wang-wang motor enggak ada yang bikin bising-bising telinga itu enggak ada. Jadi, dengan enaknya ngerjakan tugas di sini, terus skripsian, tata tugas kantor, tata tugas sekolah di sini. Itu, suasana. Ada lagi makanan minuman. Kita dari Papan Kulo juga sering inovasi entah itu di minuman, entah itu inovasi di makanan, bahkan ada di list menu. Ini belum pakai list menu yang terbaru. Jadi, kayak contohnya snack itu ada yang seasional, moktel-moktel itu juga ada yang seasional juga. Seperti itu. Jadi, apa istilahnya? Kayak usum rambutan karena musim ini aja berapa bulan ada menu ini. Seperti itu. Konsep. Oke, untuk konsep sebenarnya karena dulu sering ke Malang dalam dulu mainan lah ya, main ke teman-teman yang di Malang. Jadi, melihat ada suatu coffee shop di Malang itu letaknya di dalam perumahan. Jadi, dulu inspirasinya dari situ wah, kok di perumahan bisa ya? Akhirnya ngomong lah sama ayah bikin untuk gimana halaman depan rumah itu di konsep berapa meja, lima, enam meja dibuat tempat nongkrong gitu, ya ternyata ambil-lambis hati. Komunitas itu penting kalau kata saya. Jadi, apa ya, dulu awalnya memang ketika melihat di Malang seperti itu juga ada komunitas brewer atau penyeduh dengan owner ini jadi satu di situ saling mencurahkan ide, bikin event, entah yang kecil-kecil atau yang besar-besaran, itu akhirnya di Banyuwangi terlaksana kayak gitu ada yang dinamakan non-formal terus dulu sempat ikut juga non-formal ikut ke panitiaan juga, ikut ke pengurusan tapi akhirnya kesibukan pekerjaan sama kesibukan keluarga juga ada si kecil yang bikin akhirnya menguruhkan diri dari komunitas. rekomendasi menu kalau rekomendasi rekomendasi sama favorit ini kan beda-beda tipis nah kalau favoritnya warga itu itu ada es kopi hazelnut dari sekian es kopi es kopi es kopi es kopi hazelnut nomor 1 di sini terus kalau untuk makanan ada yang terbaru ini mie kulo kemudian ada mie dok dok jadi orang-orang yang apa namanya yang dulu pernah kuliah di Jogja mungkin kangen sama angkeringan-angkeringan di Jogja bisa nyobain mie dok dok seperti itu terus ada rice ball rice ball salah satu best seller juga di papan kulo seperti itu kalau menu aneh-aneh pernah waktu itu sekali orang kesini sekali orang kesini minta mas aku bikinkan mocktail waktu itu ia gak ada di daftar menu jadi waktu itu kebetulan habis nge-develop sebuah menu juga menunya ini udah bikin sirup-sirup juga nge-develop sirup bikin sendiri akhirnya yaudah kebetulan pas kebetulan waktu itu orang ini minta aneh-aneh akhirnya ngeluarkan yang menu baru itu buat orang tersebut kayak gitu waktu itu menu ini di kalau namanya greenland yang pakai sirup kiwi tapi waste gak ada kok harapan kedepannya semoga stabil konsisten karena dengan stabil dan konsisten dalam ya disiplin konsisten stabilnya ini dalam hal jam buka dalam hal resep itu bisa membuat papan kulo jadi semakin ya besar rame kayak gitu untuk niatan buka cabang niatan buka cabang itu ada tapi ya lagi-lagi jadi yaudah dinikmatin aja prosesnya disini siapa tau nanti ditawarin investor dari Arab Saudi gitu bisa jadi dulu ketika buka papan kulo ini saya masih basic dari dunia marketing sama basic content jadi waktu itu yaudah untuk bidang copy specialty terutama ya kalau sekarang kan itu masih nol tapi dengan beriringan waktu belajar 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 akhirnya bisa ngertilah copy-copy tapi untuk tips untuk memulai usaha copy kalau menurut saya ya belajar dulu lah ya jangan asal buka kalau sekarang 2022 juga asal buka itu kalau gak mateng bener gak bisa seperti itu kata-kata untuk perkopian Banyuwangi perkopian Banyuwangi lagi rame nih banyak muncul sana-sana-sana ya semoga di semakin banyaknya kopian yang muncul-muncul tempat nongkrong-nongkrong yang baru kita bisa merangkul jalan bersama-sama bikin event bareng ayo diskusi-diskusi ayo sharing-sharing ayo seperti itu jangan jalan sendiri-sendiri lebih enak kalau kita bareng-bareng semuanya karena kan kita juga sama-sama istilahnya jualan kopi kayak gitu